Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Sore hari ini saya akan melipir-melipir wilayah Lubang Buaya. Lubang Buaya itu berada di kota administrasi Jakarta Timur dan berada di Kecamatan Supaya. Saya akan melipir-melipir menggunakan motor dadul saya, motor Kario, untuk mencari camilan buat anak-anak. Yuk kita ikuti suasana Lubang Buaya di sore hari. Jadi kita mulai dari jalan SPG 7 yang menuju ke arah Jalan Peraya Monumen Pantasila Sakti. Ini jalan SPG 7, berada di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Supayung, Jakarta Timur. Masih jalan ini sepi kalau sore, tapi kalau hari-hari normal, pada saat tidak ada festival, tapi kalau tidak berdekat Corona, ini padat bagi hari, macet kata-kata. Ini jalan perkampungannya, jalan perkampungan yang menghubungkan ke jalan utama. Ini berada di sebelah kanan adalah Kelurahan Lubang Buaya, setelah kira ada dua pesantren dan juga sekolah tinggi agama. Ini berada di sebelah kanan adalah lapangan olahraga, lapangan bola negri SMP, simpai favorit dulu di wilayah Jakarta Timur, simpai negri 81. Terus di depan sebelah kiri juga ada puskesmas tingkat Kecamatan, yang tadinya hanya tingkat kurang, tapi sekarang sudah berkembang ke tingkat Kecamatan. Nah ini memasuki wilayah Jalan Monumen Pantasila Sakti, di mana sebelah kanan adalah Museum Kesaktian Pancasila. Jalur masuk Museum Kesaktian Pancasila, atau Monumen Pancasila Saktinya yang berada di dalam. ini mengarah ke Jalan Raya Pondok Gede. Jalan Raya Pondok Gede itu kalau ke kanan ke Pondok Gede, Kalimalang, Jati Waringin, Kalimalang, dan seterusnya. sementara kalau ke kiri, itu akan menuju ke Kampung Rambutan, paling dekat adalah Asrama Haji, Kampung Rambutan, dililitan, dan seterusnya. Nah inilah suasana sore di Jalan Raya Pondok Gede, yang biasanya ini pas di lampu merah tadi itu macetnya luar biasa. Bahkan kalau pagi-pagi itu bisa berjam. Sampai anak-anak sekolah dulu itu sering terlambat, karena macet di luar biasa. Ini mengarah sinar matahari, jadi nggak begitu jelas. Dan saya menggunakan kamera handphone Vivo 19. Vivo V19 atau V12, nggak paham kalau merek-merek HP deh. ini saya menggunakan motor Vario, yang sudah cukup umur ya, ini saya menggunakan motor Vario, kedua lah karena pariode dari tahun 2011 sekarang sudah 2021 berarti udah 10 tahun ini jalan utama jalan raya yang menghubungkan kalau ke arah belakang itu bisa nyampe ke Pondok Kede dan bisa juga ke Bekasi penuh kerja Bekasi terus Jati Waringin Kalimala juga ke arah pekayon Pasarbo yang berada di Bekasi karena pekayon dan Pasarbo ada di wilayah Jakarta juga ada di wilayah Bekasi juga ya pas isi bensin tadi saya langsung kita udah selesai isi bensin kita lanjut lagi tapi saya tidak surat tidak terus melalui jalan raya ya saya akan masukkan perkampungan biar di jalan perkampungan masuk jalan kurda di lupang buaya jalannya sempit ya kalau lapasan harus berhenti satu ini jalan perdalaman ya perdalaman di wilayah lubang buaya saya berada di tinggal di lubang buaya itu dimulai dari tahun 1991 tapi sudah berapa tahun yang lalu ya sekarang sudah 2021 berarti sudah 30 tahun saya di Jakarta di lubang buaya walaupun sudah sempat juga pindah-pindah ya sampai ke Jati Waringin Kalimalang balik lagi dan Alhamdulillah sekarang sudah Tumi Sili sudah menjadi warga walaupun buaya Hai ini disebelah kiri ini ini ada pesantren dulu disini tapi sekarang sudah padat perumahan warga bahkan dulu di sebelah kanan ini sebenarnya enggak ada rumah ini rawak-rawak ya di sebelah kanan ini di sebelah kanan ini sebenarnya rawak-rawak tanah kosong lapangan buat main bola sama anak-anak tapi sekarang sudah menjadi perumahan elit ini jalannya juga sempit dan untuk pepasan harus berhenti terima kasih 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 saya memasuki jalan al-baidu ini adalah jalur penghubung antara asrama hadir dalam raya pondo gede yang di asrama hadir sampai ke setuk keluruan setuk bisa juga menuju ke pondo gede lagi tapi melalui lubang buaya lagi nanti ini jalan yang muter-muterin saling terhubung lagi terima kasih 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 tidak sepijak pada keluar kalau setiap sore itu pada muter-muter mungkin cari cari-cari camilan, cari makanan ini padat kendaraan roda dua padat di jalan ini ini jalan menuju ke alpani alpani ini saya ditemani oleh anak saya yang kecil yang usia sembilan tahun mau cari makanan nah ini kita sudah sampai di ketal pamiti dimana banyak orang jualan ya para penjual-penjual makanan disini ini rame berkah sekali buat para penjual disini karena tidak ada sepinya dari pagi sampai melem hari nyari parkiran dulu untuk biar lebih mudah untuk beli nah tadi kita sudah beli makanan kita mau beli kembali ke rumah yang saya beli tadi adalah kotak-kotak dan kopi kopi namanya aneh ada kopi dan lain-lain pokoknya aneh-aneh nama kopinya tapi disini memang rame setiap sore pasti rame seperti itu makanya yang jualan benar-benar berkah nah ini kalau ke kanan itu sampai ke tetu bambu apul silangkap kiratas dan seterusnya nah kalau lurus itu kembali ke lubang buaya Monumen Pancasila Saki jadi jalan itu muter-muter dan akhirnya ketemu-temu juga di jalan itu lagi dan ini jalan Monumen Pancasila Saki atau dikenal dengan jalan raya lubang buaya tapi dulu sebelumnya jalan Monumen Pancasila Saki ini dilalui oleh jalur Pondok Gede Kampung Rambutan juga lewat sini yang Oketrip Pondok Gede C2 Kampung Rambutan terus Cililitan C2 juga lewat sini 05 ya 05 dan Oketrip nah kita memastiki jalan Alpeido lagi tapi dari arah timur nah ini angkutan yang depan adalah Oketrip yang gak bayar tapi tetap menggunakan kartu bayarnya program dari pemerintah provinsi DKI Jakarta ini tidak boleh berhenti di sembarang tempat harus ada plank oketrip baru dia berhenti untuk menaikkan penempat berbeda dengan angkutan yang lain selamat menikmati selamat menikmati ini angkutan depan saya menuntur ke Cililitan ok sampai ke pinang rantai karena di pinang rantai ada terminal busway nah ini saya belok kanan masuk ke jalan SPG 7 kembali kenapa dinamakan jalan SPG 7 karena dulu ada SPG 7 ya di wilayah sini ya yang sekarang menjadi SMA Negeri 113 di mana dulu saya menuntut ilmu di SMA Negeri 113 ini nah ini sejepan adalah Masjid Al Hakim lurus yang warna-warni itu adalah SMK baru SMK Negeri 66 sampai sekarang belum ditempati karena pas corona setahun yang lalu nah ini sudah dekat lagi dengan tempat tinggal rumah saya tadi saya berangkat dari sini dari depan yang ada lampu nyala nah tadi saya berangkat dari sini selamat menikmati 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 Terima kasih.